Dan Alhamdulillah TKW yang kemarin Apa namanya Rencana mau dipulangkan Sekarang sudah sampai Ke Indonesia Dengan selamat Walaupun tidak melalui jalur KBR Karena ternyata Yang saya bilang tadi kadang-kadang Di antara teman-teman kita juga disini Maksudnya yang satu bangsa dengan kita Ada orang yang tega Maaf sekali lagi Ini ada kecurigaan Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya di Aher Explore Channel Pagi ini saya akan Bercerita sedikit Mudah-mudahan bermanfaat banyak Buat teman-teman Khususnya bagi teman-teman yang Berniat atau punya cita-cita Ingin bekerja di luar negeri Dimanapun di luar negerinya Khususnya di Saudi Arabia Jadi kemarin Belum lama ini Ya sekitar Ya kurang dari satu bulan ini Saya dapat Telepon dari Seorang Keluarga seorang TKW Yang kebetulan kerjanya disini Di Riyadh di Saudi Arabia Ya deket lah Kalau saya lihat dari Apa namanya Dari Google Map Hanya sekitar 40 menit ya Dari tempat saya Jadi katanya disini Mengalami penyiksaan Dijambak Lantaran Mungkin ada yang Ninjuk juga Gitu ya Kemudian juga gajinya Tidak dibayar Untuk beberapa bulan Kebelakang ya Jadi entah ini permasalahannya Seperti apa Yang jelas Teman-teman perlu tahu Ya Bahwa Kesalahan prosedur Adalah Fatal ya Jadi teman-teman harus tahu Bahwa ini Memang dari awalnya Semenjak pemberangkatan Awal dari Indonesia Itu sudah Salah Kenapa saya bilang salah Karena ternyata Setelah dipengecekan dokumen Ternyata Yang bersangkutan Dikirim Calling visa Eh istilahnya Dikirim visa Ziarah Visa kunjungan Jadi bukan Visa kerja Nanti saya lihatkan Slide-nya disini Tampilannya ya Jadi hati-hati sekali Buat teman-teman Yang Berencana Mau Berangkat ke luar negeri Itu tolong Dicek Sekali Visanya Kalau ada tulisan Not permit to work Berarti Anda tidak diizinkan Untuk bekerja Di tempat tujuan Jiarah Anda Atau Kunjungan Anda Jadi tolong hati-hati sekali Ya Ini jangan dianggap sepele Karena apa Karena ketika terjadi masalah Itu payung hukum teman-teman lemah Ya Kenapa lemah Karena teman-teman bukan pekerja Tercatat bukan seorang pekerja Jadi mohon dipahami Hal-hal seperti ini Kadang-kadang sepele Terlihatnya Maksudnya dianggap sepele Sama Apa Yang penting berangkat Gitu kan Tapi ternyata Ketika terjadi masalah Dapat menjikannya yang tidak bagus Disini Akhirnya Nasib kita Berantakan Jadi sekali lagi Saya tegankan Ketika dapat Calling Pisa Tolong Dicek Awalnya Pisa itu adalah Pisa kerja Atau bukan Jangan sekali-kali lanjutkan Proses Anda Kalau memang Itu bukan Pisa kerja Ya Pesan saya Teman-teman Tolong hati-hati sekali Bagi yang mau Niat bekerja Pakailah prosedur ya Artinya Pakailah prosedur Kita Memulai prosesnya Dengan Benar Kita Tercatat di Disnaker Kita tercatat di Kemenlu Dan kita juga Tercatat di Ibaratnya Menteri Tenaga Kerja Disini ya Di negara tujuan Jadi Kalaupun ada apa-apa Penyelesaiannya Sudah jelas Ya Dan Saya tekankan Sekali lagi Hati-hati juga Dalam memilih Apa namanya PT Atau perusahaan Yang memberangkatkan Tenaga Kerja Kesini ya Ataupun Dalam memilih Sponsor ya Teman-teman Jadi tolong hati-hati Karena banyak sekali Di kita ya Termasuk saya Hampir juga dulu ya Kalau gak tau Mungkin tertipu juga ya Karena saya Sempet Sebelum dapat perusahaan Disini Dapat masuk ke Sarika sini Dulu nyari-nyari Ya Sempet denger Dari Asistennya lah Mungkin ya Bahwa katanya Di bandara pun Ada pintu khusus Katanya buat ini Saya sekarang jadi berpikir Ternyata Mungkin yang dimaksud pintu khusus itu Permainan para oknum ya Entah itu oknumnya dari Apa namanya Dari PT Pemberangkatan Tenaga Kerjanya Maupun pihak oknum bandaranya Jadi Kalau kita Terdaftar sebagai pegawet Sebagai tenaga kerja Itu kita biasa aja Resmi Masuk pintunya Pintu utama Gak ngumpet-ngumpet ya Teman-teman Gak disuruh berbohong Juga Ya Jadi kalau yang Namanya apa Ilegal dari awalnya Juga udah Disuruh bohong kesini Bohong kesana Jadi tolong jangan diikuti Yang seperti itu Mending gugurkan Dan cari lagi Perusahaan Ataupun Apa namanya Sponsor yang benar ya Yang tidak mengajarkan kita Untuk berbohong Karena kalau Awal dari berbohong disana Karena Kalau awalnya dari sana berbohong Dapat dipastikan Teman-teman adalah Tercatat sebagai pekerja ilegal Dan itu resikonya sangat tinggi Ya Jadi seperti kemarin Kalau ada Kasus-kasus seperti itu Ada penyiksaan Gaji tidak dibayar Itu lemah Ya Syukur kita bisa pulangkan Ya Artinya Kemarin Mungkin dari pihak KBRI juga Bisa membantu Tapi sebatas bisa mempulangkan Tapi hak-hak teman sebagai pekerja Entah itu gaji Cuti Dan lain sebagainya Itu gak bisa di Apa namanya Gak bisa dibela Karena Lemah Lemahnya karena apa? Karena teman-teman bukan sebagai pekerja disini Tidak dicatat sebagai pekerja Dan Tugasnya mungkin Dari KBRI Hanya bisa memulangkan teman-teman Dan memastikan teman-teman pulang dengan selamat Jadi Tolong dipahami Dan jangan juga Teman-teman ketika yang punya masalah Di tempat kerja di luar negerinya Jangan sampai salah curhat ya Mohon maaf Ini Karena ujung-ujungnya Kalau curhat salah Kadang-kadang banyak yang bilang Sudah kabur aja Kabur itu tidak Apa ya? Menurut saya sih pribadi Kabur itu tidak menyelesaikan masalah Karena masalahnya ada di akhir nanti Ya Ketika teman-teman mau pulang Terus Ya mungkin juga ketika Teman-teman kerja juga sebetulnya nyaman Nggak nyaman ya Karena Ya Dibayang-bayangin rasa takut Gimana kalau ketangkep Gimana kalau ini Gimana kalau itu Bahkan tidak Sedikit juga Yang terjermus Kedalam Hal-hal yang kurang bagus ya Tak perlu saya sebutkan Tapi memang itu realitanya Dan Alhamdulillah TKW yang kemarin Apa namanya Rencana mau dipulangkan Sekarang sudah Sampai Ke Indonesia Dengan selamat Ya Walaupun tidak melalui jalur KBR Karena ternyata Yang saya bilang tadi Kadang-kadang Ya Di antara teman-teman kita juga disini Maksudnya yang satu bangsa Dengan kita Ada orang yang tega Ya maaf Sekali lagi Ya Ini ada kecurigaan Karena apa Eee Chattingan saya Dengan beberapa orang Yang mau saya Libatkan Dalam proses Untuk ke KBRI Itu ternyata Beredar luas Ada sampai Masuk ke Indonesia duluan Sampai sehingga Eee Orang ini Yang tadi Punya masalah itu Bermasalah Maksudnya disekap Disiksa Tidak digaji Itu tiba-tiba Dipulangkan Dan Pembicaraan saya Di whatsapp Itu bocor Ya Mungkin Karena bocornya ini Ada Oknum orang kita Dari Indonesia Bicara ke Majikannya Sehingga Majikannya buru-buru Memulangkan Ya Jadi tolong hati-hati Teman-teman Ya Ini serius Karena Menyangkut dengan Nasib teman-teman Yang ada di luar negeri Sekali lagi teman-teman Pastikan Ketika mau berangkat Bahwa Jalurnya Adalah jalur resmi Ya Jadi nanti teman-teman Kalau memang Jalurnya resmi Itu pasti pertama Pisa Itu bisa di cek Kalau Pisanya ada Pisa kerja Teman-teman aman Ya Yang kedua Teman-teman pasti Dimintakan untuk Meminta ID Dari disnaker ya Selain kalau yang Cek fisik Interview dan sebagainya Itu standar Ya Tapi yang paling penting Adalah teman-teman Tercatat Di disnaker Dan teman-teman Teman-teman juga Nanti Ada Semacam Penyeluhan Dari BP2MI Ya Perwakilan dari BP2MI Nanti Semacam Perlindungan Buat pekerja Atau bekal Dimana kita Akan diberikan Wawasan-wawasan Ya Dan penanganan-penanganan Jika terjadi masalah Dan itu saya Saya yakinkan Sangat bermanfaat Ketika terjadi Kendala Atau masalah Di Perantauan Ya Jadi Teman-teman Hati-hatilah Dalam Menentukan keputusan Dicek Jangan sembrono Jangan asal berangkat Jangan Asal Terbang Terus Bermimpi Dapat uang Enak Itu Tidak benar Saya bilang Tidak benar ya Jadi Hati-hatilah Memilih Perusahaan Pemberangkatan Tenaga Kerja Ataupun Apa namanya Tadi Sponsor Ya Hati-hatilah Hati-hati sekali Jangan sampai nanti Teman-teman dibohongi Yang berakibat nanti Pada nasib teman-teman Di sini Di luar negeri Di tempat Teman-teman yang harusnya Bisa mencari Napkah Mencari penghidupan Nanti Malah hancur Berantakan ya Saran saya Teman-teman Coba Selective sekali Cari informasi yang benar Ya Dan Mungkin nanti di Konten saya selanjutnya Saya akan memberikan Tips-tips Bagaimana caranya Teman-teman bisa Bekerja di luar negeri Terus Khususnya di Saudi Arabia Dengan aman Artinya dengan aman Teman-teman tercatat Sebagai pekerja resmi Ya Jangan sampai Mengalami hal-hal yang Ya sangat mencidikan lah Menurut saya Gitu ya Baik Terima kasih Sudah menonton Video saya hari ini Mudah-mudahan Membawa Manfaat Dan juga Membuat Pikiran teman-teman Yang mau bekerja Khususnya Bisa berpikir cedas Dan lebih hati-hati lagi Dan bagi yang Baru saja menemukan Channel saya Barangkali Silahkan di subscribe Agar saya Lebih semangat lagi Membuat konten-konten Yang bermanfaat Tentunya Dan Silahkan komen di bawah Jika Memang ada Pertanyaan Saya cukupkan Konten hari ini Dengan ditutup Bila tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton